antara Kadistuk Capil Provinsi dan Kadistuk Capil Kaupaten-Kota Sejauh Barat. Hari ini juga hari istimewa karena sebenarnya saya posisi sudah tidak PLT. Tadi di F-Lyernya masih Dhani Ramdan sebagai PLT. Hadir di sini Pak Dadi, Kadistuk Capil asli. Sudah kelihatan ya, apa namanya, definitif, Kadistuk Capil definitif. Tapi mungkin karena F-Lyernya sudah tersebar, ya sudah saya sebagai moderator saja untuk diskusinya. Dan kita akan membuka diskusi dengan masyarakat untuk menampung pertanyaan-pertanyaan terkait layanan administrasi kependudukan dan penyatatan sipil di seluruh wilayah Jawa Barat. Sambil menunggu nanti masyarakat yang terkoneksi, saat ini partisipan sudah mencapai 80 di Zoom ini. Kemudian ada juga sebagian di streaming YouTube di Stuk Capil maupun streaming YouTube di Home Info. Untuk yang masyarakat tergabung di Zoom meeting ini, bisa bertanya langsung kepada kami yang nanti akan didiskusikan ke Kopenkota yang terkait melalui chat, karena memang nicknya semua di mute. Lalu chat nanti jawaban juga bisa nanti kalau memang bisa langsung akan dijawab langsung, kalau tidak nanti dari Kopenkota yang menjawab. Demikian juga yang di mengikuti secara streaming YouTube di YouTube Stuk Capil maupun YouTube Diskom Info, bisa mengajukan pertanyaan melalui chat di YouTube-nya. Nah, untuk pembuka, ya sedikit paparan, barangkali bisa ditayangkan. Ini sekedar menggambarkan saja sekilas apa saja layanan-layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di seluruh kantor di Stuk Capil, Kau Kota dan Kota di Jawa Barat. Pertama, untuk layanan administrasi kependudukan, tentu saja hal yang paling pokok dan paling banyak memang berinteraksi dengan masyarakat, masalah pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP. KTP sudah diatur ketentuannya, ini bisa ditayangkan, ini ya. Skate screennya. Ya, itu dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 bahwa KTP ataupun sekarang istilahnya KTPL-Kronik, KTPL adalah kartu tanda penduduk, ya langsung next ke slide yang kedua, yang dilengkapi chip yang merupakan indonesiasi resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instasi pelaksana. Siapa instasi pelaksana? Yaitu kantor di Stuk Capil. Nah, ini sempat ada postingan hoax bahwa chip di dalam KTP ini berfungsi sebagai alat penyadap, karena itu buatan Cina lah dan segala lain sehingga bisa disadap dari perusahaan di Cina. Ini hoax ya, karena KTP sudah dibuat di dalam negeri dan chipnya hanya berfungsi untuk menyimpan data kependudukan sebagaimana yang tertara ataupun tersimpan di database kependudukan. Dan yang bisa dibuka langsung adalah yang sebagaimana tertulis di kartunya. Data-data itu sebatas itu. Jadi, terutama kepada masyarakat yang sudah bergabung dalam forum ini, kami tegaskan lagi bahwa memang KTP elektronik kita dilengkapi dengan chip, tapi chip tersebut sama sekali tidak berfungsi sebagai alat penyadap dan sudah dibuat di dalam negeri. Ini persyaratannya, sekiranya sudah jelas semua, ada persyaratan bagi WNI, ada untuk orang asing. Nah, untuk KTP ini, untuk pembuatannya tidak perlu surat pengantar dari RPRW. Langsung saja fotokopi kartu keluarga, nah biasanya membuat KTP itu karena hilang atau ada perubahan data karena pindah dan sebagainya. Jadi, kalau hilang ya surat keterangan dari polisi, kalau misalnya ada perubahan data, KTP elektronik lamanya dibawa. Nah, sedangkan untuk orang asing, selain fotokopi kartu keluarga, ada kalau hilang ada surat keterangan dari polisi, KTP lama yang rusak, juga perubahan data, juga fotokopi, paspor, atau kitab, dan kitab. Ya, lanjut. Ini sebagai, sambil menunggu, terus bertambah, pengunjung kita, lanjut. Oh, ini kakak ya? Ulangi ke kakak dulu. Jadi, syarat untuk bisa membuat KTP ini adalah kartu keluarga. Perseratan, nah ini kalau untuk membuat kartu kartu yang baru, ada pengantar dari RPRW. Kalau itu adalah fotokopi keterangan, kelahiran bagi kalau misalnya tambahannya itu karena kelahiran anak. Jadi, ada bisa keterangan atau yang sudah punya akta, pakai akta. Kalau perubahan kakaknya, ataupun membuat kakak itu karena kawin, jadi membutuhkan keluarga baru, itu akta perkawinan. Kalau mau diperkecah karena cerai, ya akta percerai. Untuk orang asing juga demikian. Harus ada paspor, kitab, dan surat keterangan, penjambing, atau sponsor. Lanjut. Nah, ini kartu idensi anak ini belum semua tersosialisasikan. Anak-anak punya KIA. KIA ini gambarnya seperti yang di bawah ini, warna pink, seperti KTP, tapi warnanya pink. Nah, ini sekarang Dirjen Dukcapil sedang mendorong seluruh Bapak Tengkota untuk meningkatkan angka kepemilikan kartu idensi anak ini bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Karena kalau sudah 17 tahun ke atas, sudah harus mempunyai KTP. Ini syarat-syaratnya, kalau kurang 5 tahun, tidak perlu pakai foto, tapi kalau sudah di atas 5 tahun sampai 17 tahun, pakai foto. Karena kalau bayi kan rubah-rubah banyak wajahnya. Jadi foto, sebulan rubah, sebulan bulan, nanti kartunya rubah-rubah. Nah, ini sudah ada pertanyaan ya. Nanti tolong harus dicatat. Ada pertanyaan dari Robi Mustafa. Saya lanjutkan dulu sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya. Untuk warga negara asing juga demikian. Intinya kalau warga negara asing selalu mencaratkan potokol paspor dan kitab, atau kartu izin tinggal tetap. Yang lainnya sama. Nah, itu KTP, AK, dan KIA kependudukan. Selanjutnya, next. Nah, kalau yang berikutnya adalah akta kelahiran dan akta lainnya, itu disebut dokumen catatan sipil. Jadi, ini juga akta kelahiran ternyata masih ada prosentase di beberapa kabupaten-kota yang usia 0-18 belum punya akta kelahiran. Nah, ini juga sedang kita dorong. Jadi masyarakat yang mengakses program ini, kebetulan ada sanak saudaranya, belum punya akta kelahiran, segera diurus. Sebaiknya memang sebelum 60 hari, itu langsung bisa diproses. Nah, kalau sudah lewat 60 hari, kalau dulu harus pengadilan dulu ya, kalau sekarang cukup dengan mana yang sudah 60 hari itu sebelumnya ya. Mundur coba slide-nya. Nah, ini. Yaitu surat ya 60 hari sejak awal. Ini namanya surat keterangan perkawinan, fotokopi, kalau perseratan belum mengkawin, pejabat. Nah, itu ada penjelasannya, kalau yang sudah lewat 60 hari itu. Ini sudah ada di sini. Sudah ada Pak Payan. Oke lanjut. Ini akta perkawinan, kalau ini, akta perkawinan juga paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Mungkin kalau 60 hari itu 2 bulan ya. Kalau bulan pertama masih honeymoon. Kedua, tapi kalau sudah 2 bulan ya harus segera diurus akta perkawinannya. Ini carat-caratnya, tidak akan saya bahas detil, nanti aja kalau ada diskusi. Lanjut. Terus. Akta perceraian. Jadi, cerai juga ada aktanya. Selain dari keputusan di pengadilan ya. Salah penetapan pengadilan itu perlu dilaporkan ke bisduk untuk dibuatkan akta perceraiannya. Ini paling lambat juga 60 hari sejak keputusan pengadilan dengan perceraian. Lanjut. Perubahan nama. Boleh ya perubahan nama yaitu untuk di akta kelahiran. Tapi tentu, ini akta kematian ini tampilannya. Akta kematian, nah ini juga masih belum seluruh kematian dilaporkan. Harusnya dilaporkan sehingga bisa diterbitkan angka akta kematiannya. Ini mohon nanti didorong di setiap kabupaten kota. Paling lama 30 hari yang tanggal kematian. Lanjut. Masih ini persyaratan akta kematian untuk WNI dan WNH. terus pindah keluar ini untuk kalau misalnya pindahnya masih dalam kelurahan sebenarnya cukup bawa kartu keluarga dan KTPL-nya untuk diganti ya. Mungkin pindah antar RT, pindah TRW atau jalan. Ini nanti ya gak usah ada keterangan pindah. Langsung bisa diperbaharui kakaknya KTPL-nya juga. nanti kalau pindahnya antar kelurahan dalam satu kecamatan pakai surat keterangan pindahnya dari kelurahan. Keluar dari kelurahan lalu bawa kata dan KTP. Antara antar kecamatan antar kelurahan keluar dari kelurahan dan keluar dari kecamatannya. dan seterusnya antar kelurahan dan provinsi. Lanjut ini untuk pindah tadi pindah masuk pindah datang ini sama juga kalau dalam satu kelurahan cukup kakak dan KTP saja kalau antar kelurahan atau satu kecamatan dengan dua syarat KTP dan surat keterangan antar kecamatan dan satu kota dan seterusnya. nanti kita kalau ada pertanyaan akan dibahas lebih lanjut. Lanjut Pengecahan anak ini bagi yang lahir sebelum perkawinan resmi anaknya dan setelah perkawinan yang sudah sesuai dengan hukum agama dan hukum negara ini prosesnya adalah pengecahan anak. Lanjut kalau pengakuan anak ini kalau orang tuanya baru perkawinannya menurut hukum agama tapi belum sah menurut hukum negara maka prosesnya adalah pengakuan anak ini seperti ini perseratan-perseratannya lanjut pengangkatan anak kalau ini apa namanya adopsi jadi harus ada penetapan pengadilan dulu baru bisa diproses pengangkatan anaknya secara hukum organisasi kependudukan dan catatan sipil lanjut ini sudah banyak pertanyaan nampaknya kita tuntaskan dulu surat keterangan tinggal sementara nah ini juga hal yang harusnya bisa dilakukan oleh semua penduduk yang dia bertempat tinggal tidak sesuai dengan alamat yang tertera di KTP tapi memang kalau tidak ada rencana untuk mengganti apa tinggal seterusnya dan di KTP maka bisa menggunakan surat keterangan tinggal sementara kalau ini semua bisa dipenuhi maka data kita kependudukan ini akan lebih akurat antara data de facto dengan dujur 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 ini adalah sesuai yang tercantum di KTP de facto nya seringkali KTP nya garut tapi tinggal sehari-hari nya di Bandung karena pekerjaan karena sekolah itu bisa menggunakan surat keterangan tinggal sementara ini syarat-syaratnya lanjut Permendagri nah ini yang juga informasi yang penting yang perlu kepada masyarakat supaya tidak bingung pertanya-tanya jadi sejak ketentuan Permendagri nomor 109 tahun 2019 per 1 Juli kemarin 2020 maka berbagai dokumen pendudukan dan catatan sipil kecuali KTP KK dan saya ulangi KTP dan IA itu tidak lagi menggunakan kertas security printing tapi bisa dicetak di kertas HPS 80 gram jadi nanti seperti ini sebelah kiri nanti kalau misalnya ke depan setelah 1 Juli ini cukup putih begini aja tapi ada barcode ini yang keamanannya akan ada disana jadi tidak bisa dipalsukan karena dari barcode itu bisa dicek jadi HPS 80 gram ukuran 4 cukup 1 rangkap warna putih dan setiap saat nanti kalau mau nge-print ya tinggal datang lagi bisa di kantor samatan, kelurahan atau di Stukcapil nanti akan diberikannya printout seperti ini jadi jangan heran termasuk juga akta-akta yang lainnya selain akta lahir ya pokoknya selain KTP dan KK pun kartu keluarga nanti akan kertas putih seperti ini jadi masyarakat tidak usah bingung itu memang sudah ketentuan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan lebih cepat lebih gampang lanjut nah kemudian dengan adanya barcode ini maka dokumen-dokumen kepedudukan penciptaan TIPIL mulai apa namanya legis legalisir legalisir karena ada tanah-tanahan ereksinya juga ada barunya juga atau QR code jadi semua potansi sudah kita sosialisasikan supaya kalau memfotokopi dokumen tidak perlu lagi ada proses legalisir ini memudahkan masalah lanjut itu nampaknya dua kebijakan ini jadi dengan sempat ini dalam hal dokumen kepedudukan informasi kita sudah ditatai dan KPL tidak memerlukan layanan legalisir jadi KPL tidak perlu dilegalisir ini terus perlu kita sosialisasikan agar masyarakat tidak harus bulat-balik ke disukcapil hanya untuk melegalisir fotokopi dokumen untuk syarat-syarat pendaftaran pegawai untuk BPJS untuk apapun kredit bank sekalipun jadi tidak perlu lagi ini sudah ada ketentuannya jangan ragu-ragu lagi selesai saya kira untuk itu kita akan masuk ke 20 menit masih ada waktu berarti 40 menit kita lihat pertanyaan-pertanyaan mulai dari Robi Mustafa Ajis kalau buat akte anak baru lahir gimana ya harus kemana dulu apa masukin dulu ke kakak baru buat akte lahir atau harus akte lahir dulu baru masuk ke kakak ya ini saya ingin bagi silahkan kota Bandung ya ini karena penduduk kota Bandung kota Bandung hadir ya tadi sudah hadir silahkan dibuka mute mic-nya untuk Kristus Kapil kota Bandung ini saya ingin bagi silahkan kota Bandung ya ini karena penduduk kota Bandung kota Bandung hadir ya silahkan dibuka mute mic-nya dari sini sudah dibuka Kristus Kapil kota Bandung ini saya ingin bagi silahkan kota Bandung ini karena penduduk kota Bandung kota Bandung hadir ya silahkan dibuka mute mic-nya dari sini sudah dibuka Kristus Kapil kota Bandung jadi sampai menunggu karena kota Bandung masih belum bisa membuka mic-nya jadi bagi anaknya saya ingin bagi silahkan kota Bandung kota Bandung kota Bandung hadir ya silahkan dibuka mute mic-nya dari sini di akhirnya karena Kota Bandung masih belum bisa membuka ini saya ingin bagi Kota Bandung Kota Bandung hadir ya silakan dibuka ini karena Kota Bandung masih belum bisa membuka ini saya ingin bagi Kota Bandung hadir ya silakan dibuka ini karena Kota Bandung masih belum bisa membuka ini saya ingin bagi ini silakan dibuka ini saya sudah coba apakah memang miknya tidak bisa diperbaiki saya khawatir kalau di masa yang akan datang nanti anak saya dikira ganti kelamin karena jenis kelaminnya laki-laki tapi niknya saya sudah coba bolak-balik mengurus gedug Capil setempat tapi belum berhasil mohon pencerahan dari istub Capil Provinsi saya ingin mengraktifkan dulu apakah memang niknya tidak bisa diperbaiki saya khawatir kalau di masa yang akan datang nanti anak saya dikira ganti kelamin karena jenis kelaminnya laki-laki tapi niknya Saya sudah coba, bolak-balik, mengurus geduk capil, tapi belum berakhir. Mohon pencerahan dari istubuh capil provinsi. Apakah memang nicknya tidak bisa diperbaiki? Saya khawatir. Di masa yang akan datang, nanti anak saya dikira ganti kelamin. Karena jenis kelaminnya laki-laki. Saya sudah coba, bolak-balik, mengurus geduk capil, tapi belum berakhir. Mohon pencerahan dari istubuh capil provinsi. Saya ingin mengaktifkan dulu apakah memang nicknya tidak bisa diperbaiki? Masih ada kendala teknis, nampaknya? Oke, kalau begitu, jadi begini ya, kalau dari provinsi, merasakan bahwa memang nick itu ada kalanya memang mungkin bisa waktu penulisan salah ataupun error di operator, ada kesalahan seperti itu. Tapi, kalau nicknya sudah valid, sudah pernah dicek, sebenarnya tidak usah dirubah. tidak usah khawatir, walaupun memang ada kenyataan seperti itu, tetap bisa digunakan nicknya. Nah, karena kekhawatiran nanti, oh ini ada perubahan di sekolah ini, karena memang tasus seperti itu banyak, jadi tidak apa-apa. Ibu tidak ragu gunakan nick yang itu. Yang penting, sudah valid. Caranya valid apa? Dicek. Disuksesikan. Silahkan, R.D. Bokor. Katanya sudah pernah ngurus ke Bogor, tapi ya memang sebenarnya memang tidak perlu dirubah. Tapi silahkan, kalau apa-apa informasi sudah. Ya, saya undang. Ya, suaranya putus-putus ya. Bikin, lagi dicek lagi ya. Atau dijawab, belum boleh cek aja Pak. Di cek, dijawab. Berikutnya, mana? Lupa. Terima kasih. langsung diurus di tempat yang baru atau minta surat pindah dulu dari RP yang lama. Mau bantu jawab? Tasik atau Kabupaten Bandung, silahkan. Kabupaten Tasik aja, Bu ini. Bukadis. Oh lagi ngebenerin dulu AC. Bukadis, tolong dijawab ini, Bu Win. Dibuka micnya. Ya, nomor berapa itu Pak? Ini, pertanyaannya dari Inti Rapnasi, saya punya saudara dari Tasik pindah ke Bandung. Ya. Pertanyaan anak baru, harus minta surat pindah sementara, eh, harus minta surat pindah sementara semua dokumen penting, kakak dan lainnya, hancur karena banjir. Udi Tasik soalnya banjirnya punya. Nah, itu caranya gimana? Apa yang harus dihancur ke tempat baru saja atau harus surat pindah dulu dari Tasik? Ya, Bu? Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan aturan undang-undang, kemudian perpres bulan 6 tahun 2016 dan juga Permendagi nomor 108 bahwa ketika pindah yang antara, mungkin itu antara Kabupatennya. Maka harus diurus dulu itu surat keterangan pindahnya dari Kabupaten ke Bandung. Kecuali kalau misalnya sudah pindah ke Bandung, sudah mengurus tadinya SKPWN-nya, kemudian hancur di Bandung, berarti Dukcapi setempat yang menguruskan kembali dokumen kependudukannya. saya ingin ini ingin bertanya apakah itunya apa nikakannya sudah warga Bandung belum? Ini karena perbanyakan jadi memang tidak bisa kalau itu belum ketika misalnya sudah ke Bandung tapi belum menguruskan SKPWN-nya maka harus diurus dulu SKPWN-nya dari Kabupaten Tasi untuk ke Bandung. Nanti bisa diurus ke jiran. Jadi harus sesuai dengan domisilinya kalau kecuali kalau misalnya belum pindah berarti harus diurus dulu SKPWN-nya dari Bandung. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, tadi nih tambahan dari jawaban dari CEP terhadap kesalahan NIK karena memang itu kesalahan input sejak awal kudaftaran itu yang tadi yang nanya NIK salah ya itu tidak masalah yang penting nikak tersebut sudah valid di Duskapil karena nikak tersebut sekali umur-umur hidup. Tambahkan pula bahwa nikitu statis jadi tidak bisa diganti ya elemen dasar yang statis ya ini tersebut sudah seperti itu jangan khawatir yang pasti nikitu sudah tertera di database keperluhkan di Kementerian Negeri. Iya. Satu nuhun Bu ini. Oke, sekarang dari Doni Hidayah. Saya Doni warga Kabupaten Kuningan izin bertanya Pak. Sekarang kan untuk akta menggunakan kertas HPS 4. Apakah pembuatan akta harus tetap di kantor Dukcapil atau ke kantor Kecamatan atau bisa ke kantor Desa. Satu lagi Pak, untuk mengetahui Nik, sudah online atau belum bisa dicek dimana ya. Pertama, kalau untuk akta karena sudah bisa di print di kertas putih bahkan bisa di print di rumah sendiri. Nanti minta file PDF-nya ya. Jadi Bapak minta dikirim file PDF-nya saja dari Dukcapil. Sehingga Bapak nanti punya hardship digital. Kapanpun Bapak butuh print saja di rumah. Jadi tidak harus ke kantor. Kecuali kalau di rumah tidak ada alat printer, ke kantor desa bisa, ke kantor desa matan bisa, ke Dukcapil. Mana yang lebih dekat dari rumah Bapak. Lalu untuk untuk ngecek Nik kita sudah valid atau belum dicek dimana? Nah, itu ke Dukcapil. Ke bidang pihak. Jadi nanti detik nomor Nik-nya atau kosong atau apa itu bisa terjadi. Nanti dikonsolidasi kalau belum tersolidasi. Atau Pak Doni coba di-tik saja nomor Nik-nya langsung kita cek sekarang nanti kita infokan apakah sudah valid sudah online atau belum ya Pak Doni. Berikutnya dari Pemprov Jabar siapa nih? Saya mau ikut bertanya Pak. Saya KTP semula dari Tasik Malaya kemudian sudah diganti setelah saya menikah dan menetap di Bandung jadi KTP Bandung. Saat saya cari data diri saya di situs pemilihan KPU data saya masih di Tasik. Apakah memang begitu perlu waktu update data di base tapi saya sudah pegang KTP asli dengan Nik yang sama dulu. Niknya pasti tidak berubah tapi kenapa Bapak datanya masih di Tasik karena Bapak nampaknya belum mengurus surat keterangan pindah warga negara Indonesia surat keterangan pindah WNI jadi makanya datanya masih di sana jadi surat pindah di uruskan Tasiknya Bu Wini atau mana nih Bu Wini coba nik niknya ditik lagi biar dicek sama Bu Wini atau Pak siapa Pak Imi atau Pak Imi di ditik aja Pak nanti saya nanti Bu Bu Wini Kadis Duk Capil Kau Paten Tasik akan bisa ngecek ini sudah ada surat pinahnya atau belum kemudian dari DDS BKP bagaimana memperbaharui akta kelahiran anak yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil Kaupaten Dili Timur Timur yang sekarang sudah menjadi Timur Leste kalau syaratnya harus ada mutasi berkas pasti sudah tidak ada masih masih provinsi ke 20 siang ya Timur minta nomor aktanya saja detik lagi nanti akan kita bantu untuk dikonfirmasi ya Pak memang kemarin sempat koordinasi baru tahu ketika kami legalisir akte ternyata tidak perlu legalisir lagi kalau sudah elektronik kalau yang kami ternyata belum bisa diperbarui karena belum ada senar baku memindahkan dari ex luar negeri ke Jawa Barat gitu Pak ya kita akan verifikasi dulu ya kita lanjut ke Pak Herianto punten Pak saya dari pemerintah desa Cilajat terkendala kode daerah desa kalau tertukar dengan desa tetangga kejadian yang sering yaitu di sistem perbankan atau BPA juga intasi lain lalu tercantumnya desa lain seharusnya desa Cilajat bukan desa gerebak pohon pencerahan nah memang untuk kode desa atau kode daerah ini kode desa kesempatan itu ditetapkannya tidak di dirjen Dukcapil tapi di dirjen pemerintahan umum nah jadi kami pun sebenarnya menerima penetapan kode itu di sana caranya nanti pemerintah desa lapor ke pemerintah kecamatan pemerintah kecamatan nanti ke kabag pemerintahan atau kabag kata pemerintahan untuk menulis surat ke emendagri melalui provinsi untuk memperbaiki kode atau merubah kode data desa itu bisa kodenya yang dirubah atau misalnya permendagrinya akan dirubah nanti jadi harus ada ditetapkan SK emendagri untuk kode ini jadi caranya lapor ya dari kecamatan kemudian ke kabag kata pemerintahan di kabupaten tempat nanti setiap tahun bisa di perbaiki satu tahun dua kali perbaikannya satu tahun dua kali jadi bisa segera cepat ini masih dengan santih kabupaten Bogor anak saya yang telah jenis kelamin ini ketika penerbitan pertama sudah benar dengan kode jenis kelamin laki-laki namun ketika saya mengurus perubahan kakak ujung-ujung niknya jadi nik perempuan saya pernah membawa buksi-buksinya ke Capil Bogor jadi statement nik saya tigur karena saya ada buksinya nah ini kabupaten Bogor dulu mungkin ada kasus ini pernah terakhir rekan-rekan di Kabupaten Bogor katanya dulu pernah benar diknya ya silahkan paham dik suaranya sudah dibuka bu santih saya minta nomor kontak persennya aja kita akan cepat dihubungi dan minta data lengkapnya oke ibu santih tolong nomor kontak persennya di 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 terima kasih ibu santih terima kasih pak herti juga kemudian pak mod bapak pak ibu saya tinggal dicilin ingin menanyakan masalah percetakan KTP saya sudah lakukan perekaman di kecamatan dan juga online melalui WA waktu yang dijanjikan 3 hari jadi tapi sampai saat ini sudah 2 bulan lebih belum jadi dari kecamatan bilang kalau sudah WA lebih dari 4 kali silahkan langsung ke sorean nanti langsung disetak tapi jika ada blankoknya apakah masih ada masalah blankok sebenarnya alur pembuatan KTP itu seperti apa dan berapa lama proses sampai KTP tersebut disetak mana Pak Kadis Kabupaten Landum ini ada masalah nih sudah 2 bulan belum jadi micnya dibuka tolong ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Biasanya tidak lama kami paling-paling setelah perekaman itu maksimal 2 minggu Pak Kadis Provinsi yang bersangkutan saya mohon aktif ya untuk di kesempatan cek kembali karena ketika kami di print di kabupaten jangan-jangan nanti kesempatan di dobel nantinya silahkan aktif kesempatan kalau memang belum tercetak di kesempatan baru hubungi lagi saya atau kami di kabupaten mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dibantu diselesaikan itu jenisnya apakah PRR atau perubahan atau apa-apa jadi mohon yang bersangkutan supaya WA saja ke WA saya jadi insya Allah nanti bisa dibantu yang sudah diumum di aplikasi Pandawa itu ada tujuh nomor WA yang bisa di aplikasi itu Pak ini nomor WA untuk KTP itu nomor 081 16 0821 16 61 24 25 0821 18 61 24 25 silahkan itu dihubungi Nah ini sudah kami ketukkan kandungan ya nomornya untuk Pak Herni juga ini Busta nanti sisi nomor akan di cek dan untuk Pak Moka Bapak Pak Ibu ini nomor WA-nya sudah dicantumkan di chat baik kira ini sudah selesai pertanyaan dari Youtube ada Instagram silahkan di berapa oh ubah wajah rumah jadi untuk pergantian data termasuk foto kalau memang pada prinsipnya bisa kalau yang rusak ya nanti dilihat kondisi kerusakannya sejauh mana kalau yang hilang harus ada surat ketelangan hilang dari polisi jadi silahkan mudah-mudahan sekarang kondisi belakang sedang aman jadi silahkan bisa dipenuhi bagi masyarakat yang namanya ingin ganti bahan data tetap sakit supaya karena yang dulu ada yang berlakunya 5 tahun itu tidak perlu diubah dulu karena sudah otomatis seumur hidup kicat adalah kota Cirebon Assalamualaikum saya Desi dari Cirebon terkait dengan layanan rehabilitasi terhadap anak jalan dimana kami memiliki pelaporan yang harus mengetahkan nomor namun BNN-nya bisa menghubungi di Stupcapil kota Cirebon nanti bisa direkam bahwa tidak punya kakak memang harus ada kakak masuk dia dibentuk di balai atau di kantornya itu kakak kakak panti misalnya ibu bisa cari panti panti penanggung jawab jadi kalau dia sudah mandiri kalau misalnya belum karena masih anak-anak ikut saja kakak di panti rehabilitasinya selamat itu kemudian daftarkan ke di Stupcapil bisa di Stupcapil datang ke bahaya rehabilitasinya nanti di rekam bersama-sama kemudian nanti semuanya dapat kalau misalnya dia belum 17 tahun dapat kartu identitas anak KIA kalau sudah 17 tahun langsung dapat KTP kalau yang belum punya akta bisa dibuatkan juga asal ada dokumen-dokumen kelengkapannya surat kelahirannya ada yang kelewat sebentar ada yang kelewat oh Bu Yeti Patimah maaf dari PDN tentang inovasi pelayanan Dukcapil melalui WhatsApp yang ini saya tahu pelayanan apa saja dan bagaimana teknisnya nah ini ada di Kabupaten Kota mungkin Pak Salimin dulu karena ada ya pelayanan WhatsApp apa saja eh Pak pelayanan WhatsAppnya silahkan dijelaskan siap Kabupaten beda untuk Kabupaten Bandung Pak Kadis ada pertama ya biodata yang kedua untuk perekaman KTP elektronik juga ada melalui PWA kemudian kartu keluarga ada WA nya kemudian pencpl jenis pelayanan selanjutnya untuk hakta kelahiran yang terakhir untuk pelayanan informasi customer service nah itu yang jenis-jenis pelayanan yang ada di kami Pak Kadis aku nomornya semuanya WA nomornya ada ada tujuh nomor Pak itu contoh kalau jadi merubah KK data-datanya KTP juga bisa lewat situ validasi bisa lewat situ customer service bisa lewat situ nomornya ada tujuh nomor WA akan manfaatkan ada contoh lain barangkali kota-kota yang punya layanan WA silahkan dijelaskan oh youtube EKTP suami masih bersih besat ini belum tadi udah lebih dari situ ini sayang kabupatennya gak disebut ya kalau ada kabupatennya bisa kita cek kekadisnya tolong yang di youtube youtube mana nih di subscribe apa kominfo youtube kominfo yang streaming UMU NA23 sebutkan kabupaten atau kotanya kemudian dari ad lilah 297 pertanyaan maaf kenapa nick dan nomor kakak saya tidak terdapar padahal saat pembuatan tidak ada masalah nah ini artinya belum tervalidasi ini bisa tidak terkonsolidasi coba nicknya di ini lagi ibu dikirim lagi ya nomor berapa nicknya nanti kami konsolidasi ini udah belum masih ada waktu ya masih ada waktu tadi pak herdi juga sudah menginfokan beliau sudah menghubungi ibu santri alhamdulillah terima kasih pak herdi atas respon respon sebut ganti bisa kalau bisa boh ya memang KTP-nya harus menyesuaikan dengan kakak bapak pindahnya yang punya kakak yang punya kakak yang punya kakak dan tim dari duk capio kabupaten bukor makasih pak herdi makasih ibu santri ada lagi oke dari itu youtube mana ya jadi pertanyaannya adalah apakah data di kakak yang dibuat tahun 2015 buhori sangat bisa dan memang seharusnya selalu diperbarui dari kakak itu ya makanya pendidik anak udah naik gak ajar SMP terus kan naik ke SMA jadi kuliah mahasiswa itu diperbarui ada tambahan keluarga lahir anak baru toh menikah dan sebagainya itu memang harus selalu diperbarui itulah justru tanggung jawab serta masyarakat untuk selalu mengupdate data kependudukannya sehingga kita nanti habis kependudukan kita selalu update ya gak diantos bu dan nanti berbagai kakaknya kalau udah cukup pakai WA saja untuk mengupdate data gitu ya kita harus datang ke kantor di Sumpcapil kalau ada juga yang dikasih jadi tinggal di download aplikasinya bisa merubah data di Sumpcapil ada juga yang berbasis website jadi buka website Sumpcapilnya cari di Google alamat websitenya nanti Bapak Ibu disitu ada layanan fitur-fitur untuk data pindah dan sebagainya merubah data jadi tidak usah harus datang ke Sumpcapil nanti itu Pak Latif oke makasih masukannya ya begitu ya Pak Latif nah tadi barangkali Kabupaten Kota ada yang akan menginformasikan layanan-layanan tadi seperti yang sudah disampaikan Kabupaten Bandung mana lagi silahkan langsung saja Anissa di IG ya pertanyaan di IG Pak kalau cetak KTP itu berapa lama tadi Pak Salimin sudah menyampaikan sebenarnya kalau lancar-lancar bahkan ada yang satu jam jadi ya sebenarnya sudah tidak aneh banyak sekarang kita datang rekam tunggu kemudian online-nya lagi bagus blank post selalu tersedia itu satu jam saja bisa jadi tapi ya kebanyakan sih satu hari lah ya satu hari biasa kita sekarang apalagi sekarang sejak dibukanya layanan pasca pandemi ya PSPB itu kan membludak tuh rekaman jadi memang PRR ataupun data-data yang belum tercetak ini agak banyak sekarang jadi kami sampaikan dan kami dorong Kauan Kota paling lama satu hari kalau sudah tidak ada masalah datanya langsung dicetak di zoom ada oh dari Yandi Apriyandi Assalamualaikum saya mau bertanya terkait penggunaan formulir penerbitan akta kematian saya buat permohonan kematian ini di Kabupaten Siamis dari Duk Siamis disarankan harus mengisi formulir yang lama F2 dalam 16 oh berdasarkan permindagi 109 tahun 2016 tentang formulir buku Admin Duk kan sudah diatur bukanya penggunaan formulir penerbitan dokumen Admin Duk berlaku nasional mohon penjelasannya ya terima kasih Siamis ada Pak Ali oke dijawab pertanyaan ini dari Yandi Apriyandi mengenai formulir penerbitan angka kematian dari sininya sudah dibuka silahkan di micnya di unmute Siamis saya jelas kasusnya belum ada Pak Ali sedang berusaha buka dulu mic masih coba masih belum nih Siamis masih kuyak kuyak ya silahkan halo halo pak gimana pak kasusnya pak kasusnya pak kasusnya pak minta diulang pak saya membuat saya dengaran pak pak kuyak 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 yang bersangkut ini Pak Yandi ini membuat permohonan akta kematian di kawaran Siamis dari distuk Siamis kuyak 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 padahal berdasarkan permidagi 19 tahun 2019 sedang formulir di buku admin kan sudah diatur bukanya penggunaan formulir penerbangan dokumen admin berlaku nasional mohon penjelasan mengapa untuk sementara kabupaten Siamis masih mempergunakan tulangkoyang lama pak formulirnya jadi belum mempergunakan yang di permendagi 19 jadi dipergunakan yang lama masih mempergunakan formulir 102 202 alasannya kenapa pak belum menggunakan permendagi 109 masih ada formulir yang lama pak jadi masih digunakan masih soknya yang lama masih tersedia oke tidak harus menunggu habis pak ditinggalkan saja digunakan nanti caranya apa penghapusannya nanti dilaporkan dicatat ya di buku persediaan jadi siap 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 hari ini kedepan sudah pakai purnuh yang baru siap 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 dikat jauh barat yang masih ada pengaduan tapi ini waktu kan sudah mau habis ini ada google form yang bisa dibuka di chat itu ajukan ke kabupaten kota mana atau ke provinsi nanti kita jawab contohnya contohkan nomor handphonenya nomor dan kalau terkait dengan konsolidasi nomor nicknya tolong jangan lupa disantukan insyaallah bapak ibu sekalian pertemuan seperti ini akan rutin dilaksanakan dua minggu lagi jadi jadi ada kemudian juga siaping itu di tingkat kawasan kotanya ada juga nanti kita share jadwalnya di kota Badung kapan di Ciamis kapan di Tasik selamat menikmati pertanyaan-pertanyaan dan memang kalau memang ada yang kurang cepat segera diperleki ada yang masih lamban segera dipercepat mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menghadirkan layanan yang membahagiakan bagi masyarakat layanan administrasi kependudukan dan catatan sikil yang membahagiakan demikian Bapak Ibu kalian edisi perdana dari Duk Capil menyapa masyarakat terakhir kami juga sudah posting paparan kami tadi mengenai berbagai persyaratan pengurusan ataupun pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil itu berlaku secara nasional seperti itu salah-salahnya bisa dipelajari terima kasih kepada seluruh Kadis Duk Capil Kabupaten Kota yang sudah stand by dan juga sudah menjawab respon semua pertanyaan dan keluhan masyarakat jangan lupa nanti dua minggu lagi bertemu dengan Pak Kandis Duk Capil yang baru definitif dan saya ini yang pertama dan terakhir Pak Kandis Peltem Mani Sumeringa Badelip dari Duk Capil Provinsi Jawa Barat pertama dan terakhir Mani kelihatan bunganya berpisah dengan kami Perpisahan di Sukabumi Perpisahan di Sukabumi Kabupaten Sukabumi siap mana Kabupaten Sukabumi siap Mangga di Kantun Bencana Corona Bencana Corona segera berlalu Pak Kandis Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam